Sama-sama Tuhan, ah dimasih tetap gimana ya Kang buat mediknya terima kasih Terima kasih Ibu Rini di bahasa Tuhan Agak belanjang kan ya? Bukan agak belanjang kan memang sesuatu apa namanya Bisa juga dikaitkan gitu ya Jadi Ibu Rini ini ya orang tua yang luar biasa ini Tau pengen anaknya Jadi mandiri Jadi Ibu karena anak seusia itu mereka kan lebih dipengaruhi oleh Cara berpikir dia atau yang lesa sebut sebagai imajinasinya Nah imajinasi itu diwarnai dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar Dan kemudian apa yang dia ingin kembangkan gitu Nah kalau yang dimasuk di kepalanya dari yang dia lihat dan dia dengar adalah hal yang menakutkan di imajinasinya Dia perimajinasi menakutkan Tugas kita adalah men-stopnya untuk menonton hal-hal yang membuat dia menjadi teman Jadi kalau dia misalnya pada saat tahu secara TV dia akan matikan Kemudian telepon berikutnya Anda tetap dekat dengan dia Yakinkan bahwa apa yang ada di TV itu sesuatu yang memang diciptakan untuk dimunculkan sebagai informasi Dan yang ketiga tunjukkan bahwa sebenarnya di kampan mandi pun dimanapun Kalau kita yakin Tuhan itu ada tidak ada yang menakutkan Tunjukkan awalnya kalau dia masih ditemani Ditemani ada di depan pintu Yakinkan pada anak-anak ini Loh, 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 di sana kan tidak ada apa-apa gitu Ini ibu di sini, lihat kan tidak apa-apa Yakinkan itu dan pelan-pelan memang secara perlahan Gantilah imajinasi-imajinasi negatif tadi Menjadi imajinasi-imajinasi positif Yang tidak melihat sesuatu yang menakutkan dan yang sebenarnya Untuk adiknya yakinkan bahwa tidak ada apa-apa yang dia bisa melihat Bahwa alam itu ada, dia tidak akan pernah menggantung kepada manusia Ini perlu ditumbuhkan kembali semacam counter imajinatif gitu Sehingga anak menjadi yakin dan menjadi memiliki imajinasi tandingan Bahwa yang saya takutkan tadi ternyata tidak punya senang Karena memang konsep kerangka berpikir anak-anak di usia itu adalah imajinatif Jadi kalau lendo, kalau merinding itu berarti hawanya dingin gitu ya Iya, kalau merinding apalagi dekat-dekat indri gitu Kalau kakinya kan tidak menginjak bumi kalau bisa naik motor Betul, menginjak apa? Oh iya betul Wah aduh, Kak Ari Boleh ini di Pasuruan, jadi begitu ya Kang ya Dari siapa ini? Bu Rani di Bojonegoro Terima kasih bu, jauh ini dari Bojonegoro Mengingat kondisi lingkungan yang beragam Anak yang berbeda Bagaimana mendidik anak Apa ini ya Bu? Agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sehat ya Kang Terima kasih Mbak Indri kalau pulang hati-hati Pulangnya nanti Bu, sayang, sore Terima kasih Bu Rani di Bojonegoro Jadi usaha tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sehat itu loh Kang Yang pertama, buat dia sehat dulu Dengan minum susu, dengan olahraga, dengan makan sayur, makan buah Iya, jadi logika itu kita gunakan Jadi begini, kalau kita sehat masuk pada orang sakit Kita paling tidak tidak terlalu terpengaruh untuk ikut ketularan sakit Karena kita dalam kondisi fitna Internalisasi nilai, nilai hidup Jadi kebaikan, kebenaran, keadilan, tanggung jawab Kemudian kesederhanaan, sikap-sikap yang baik itu Harus juga menjadi satu hati bagi dia Nah, biasakanlah kebaikan-kebaikan itu Karena kebaikan-kebaikan itu Akan menetap di hati anak-anak dengan membiasakannya Sehingga ketika dia keluar, dia bisa mengatakan Ini tidak baik dan harus saya hindari Begitu Bu, sejak kecil bisa dilakukan Ada seorang anak yang menampar temannya Sesama anak kecil Karena temannya ku misu Ini dosa dia dalam itu Sampai dia punya keberanian seperti itu Karena di rumahnya sudah dibiasakan kebaikan Orang buahnya yakin Dengan membiasakan kebaikan Maka kebaikan pemilik karakter bagian lain Terima kasih telah menonton!